Kronologi tiga pemuda mabuk keroyok anggota Polsek Batu Ampar di depan 4Play Club Batam. Warta Kepri, Ko, Aidi, Batam, Kapolsek Batu Ampar, Kompol, Dwi Hatmoko, Wiro Seno, SH, SIK, MM menggelar konferensi pers ungkap pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan anggota Polri Polsek Batu Ampar. Pelaku yang diamankan berinisial Rho, 26 tahun, DRS, 24 tahun, iya, 22 tahun, dalam waktu sekira 4 jam pelaku berhasil ditangkap di perumahan pantai Gading Bengkong, Batam. Kapolsek Batu Ampar Kompol, Dwi Hatmoko, Wiro Seno, SH, SIK, MM menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 5.30 WIB mendapatkan laporan adanya keributan di depan 4Play Club yang beralamat di Jalan Imam Bonjolkel, CI Jodoh Kecamatan, Batu Ampar, Kota Batam. Kemudian piket fungsi Polsek Batu Ampar berangkat ke tempat kejadian, keributan berasal para dari pengunjung dan kemudian dilerai oleh security. Sesampai di TKP keributan tersebut dilerai anggota Polsek Batu Ampar Insial HAYES, kemudian salah satu dari pelaku memukul HAYES, setelah itu bubar. Sesaat setelah bubar kemudian datang segerombolan orang menggunakan tiga kendaraan dan melakukan pengeroyok dan penganiayaan kembali kepada anggota Polsek Batu Ampar Insial HAYES. Saat itu anggota kami sudah mengatakan bahwa berasal dari Polsek Batu Ampar. Tetapi pelaku tidak peduli dan tetap melakukan pengeroyokan. Akibat kejadian tersebut anggota kami HAYES mengalami cedera di bagian pelipis mata, memar kepala pinggang dan kemungkinan patah kaki. Sementara korban security inisial HAYES terdapat luka di pelipis, setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan tiga tersangka yaitu RO, DRS dan IA dan setelah dilakukan pengembangan terdapat juga DPO satu orang inisial JS. Kapolsek Batu Ampar Kompol Dwihat Mokowi Roseno, SH, SIK, M.M. mengatakan pengejaran terhadap DPO tetap kami lakukan. Barang bukti yang diamankan pakaian pelaku, korban, pecahan botol minuman beralkohol, satu buah helm berwarna hitam RKBR, satu unit mobil Honda Brio dengan nopol BP1462Y, satu unit mobil Honda HR-Verus 115e CVT CKD dengan nopol BP173N. Atas kejadian tersebut pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 1, 2, huruf pertama dan kedua, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Ungkap Kapolsek Batu Ampar Kompol Dwihat Mokowi Roseno, SH, SIK, M.M. Humas Polresta Barelang Editor Warta Kepri Deddy Suwada Terima kasih.